Intro Ya untuk pertama kali dikasih desain yang gambar peta sama yang gambar tokoh-tokoh itu dari Dipawinatan itu pertama kali melihat wah kita ega yang lebih asik ini soalnya baru pertama kali lihat kok peta Dipawinatan ada gitu terus untuk tokoh-tokoh yang sebelumnya saya belum pernah lihat ditampilkan disitu ya merasa senang aja, senang bisa menggambar tokoh-tokoh desainnya juga bagus untuk menerapkan seni muralnya waktu dikabarin itu untuk proses pembuatan mural dilihatin sama desainnya lumayan menarik menarik terus agak menantang sedikit tuh lumayan ini teman sobat kemarin juga agak bingungan mau diwarna atau enggak ternyata enggak cuma dibikin simpel oke lah terus untuk yang agak susah tuh untuk yang improve itu kan ada satu tembok yang bener-bener kita improve saya harus berbagi apa itu, berbagi tema, materi sama lain kan improve itu ada, saya bilang sama Mas Rudy sama Mas Taufik sama tanya Mas Dior sama teman-teman yang lain kira-kira eken di Pohwinatan itu apa yang kira-kira menarik, yang kira dulunya waktu zaman dulu yang kira-kira orang itu bikin tertarik kesini ekennya apa? kemarin ekennya itu malah masuknya itu ke makam dulu ada makam, apa yang makam, palawan tak dikenal palawan tak dikenal sama yang satunya makam, leluhur raton leluhur raton namanya Seko Jagung sama itu menarik akhirnya awal konsep pertama itu kan dari Gapura itu sampai ke Gapura Makam awal konsep pertama ternyata ada tambahan lagi loh dimasukin Arca wah bagus terus kedua pas lewat di waktu jalan ke dalam ternyata ada balai pertemuan di Pohwinatan searching, gogling itu kan, wah lumayan terus tak bikin skate, lumayan juga dimasukin akhirnya digabungin antara Gapakam Gapura sama Arca ini digabungin, akhirnya jadinya ya tertuang di tembok ya lumayan lah, menarik lah buat saya agak skin menantang tapi menarik juga kalau saya basicnya lebih ke mural sebenernya bukan mural, cuma lukisan biasa sih muralnya tapi kebanyakan kurang abstrak saya lebih ke basicnya ke abstrak jadi untuk bentuk suatu gambar ya emang agak susah sih susah-susah mudah kalau dengan abstrak itu gampang sih sebenernya basicnya ke abstrak yang lain mas Malik kalau saya lebih ke grafiti mungkin kayak grafiti, kaligrafi ya yang istrinya baru diminati masa-masa munculin tanah-tanah mudah sekarang itu kalau misalnya kayak mural ya bisa-bisa aja tapi lebih ke grafiti yang agak banyak kalau mas Aik? kalau saya sih biasanya kayak mas Malik lebih suka ketulisan grafiti, lettering, kaligrafi gitu sih saya juga sama dari belajar grafiti juga dari dia terus suka gambar kaligrafi, lettering, mural dari saya sekolah udah sering jajah mural semuanya jajah mural kemarin dari mas Obek dari mas Mening yang kasih tau pokoknya masuk lah oke lah gak apa-apa lah saya bantu apalagi kan ini juga buat kampung kan mas makanya kan oke-oke aja lah ya kalau disini sih ada wajaran barunya kayak ya yang belum pernah tak lihat mural pake proyektor itu ya baru disini sebelumnya langsung manual langsung skat langsung aja gak pernah pake gini disini bisa nemu gak gitu jadi mungkin ya apa gabungin antara konsep seni, mural, grafiti kita jadikan satu ya berarti nya mural itu hanya mural-mural karakter pake chat terus kita juga gabungin ada konsep kaligrafi yang drama-drama sedian itu itu bisa juga termasuk grafiti sebenernya kan kalo grafiti kan pake pilot tapi itu kita pake chat kita pake itu saya jadi lebih tau yang dulunya itu terutama banyak seniman-seniman yang gak di di bawah inatan ya ternyata saya jadi tau antara seperti Pak Jemek terus banyak lah contohnya mungkin Pak Ali juga ya mungkin yang terpung di foto-foto ini kan banyak jadi lebih mengenal tapi di bawah inatan itu ternyata itu gak cuma kampung biasa ternyata ya itu kampung luar biasa ya kan dari yang tertua gitu kan saya ibaratnya masih muda belum tau masa lalu di bawah inatan jadi sekarang ya lebih agak tau si Mal tau banget tentang yang kisah-kisah di bawah inatan yang lainnya untuk pameran ini ya lebih lebih beda dari yang lain kayak yang dibilang Mas Monik tadi kalau di pameran lain yang di biasanya yang dihubungkan di karya kan di sini sejarah terus bisa buat pelajaran buat anak-anak yang di bawah kita yang tadinya gak tau ini siapa atau kok di sini bisa terkenal terus karyanya siapa ya bikin apa di sini di bawah inatan itu jadi inginnya ya mendidik aja lah tapi mendidik juga dan juga mengangkat sejarah di kampung di bawah inatan itu untuk pameran ini kalau bisa jangan sekali lah mungkin tahun-tahun depan insya Allah bisa berkembang lebih bagus lagi akhir 2 tahunan terus melibatkan lebih banyak orang lagi mungkin misal nanti kayak Pak Jemek bisa insya Allah ya bisa tampil di sini melibatkan banyak orang yang lebih istilahnya lebih istimewa lah ya mungkin kedepannya saya berharap untuk pameran ini juga inatan sama FAA ini semakin besar semakin berkembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih